Bersama Google dan apa, P-Network masuk daftar anggota program Stanford University. P-Network, sebuah proyek mata uang digital baru sedang menjadi topik hangat. P-Network membuat kehebohan karena hadir sebagai aplikasi tab to main atau penambangan kripto yang mudah untuk semua orang. Pengguna aplikasi ini cukup mendownload aplikasi P-Network di Playstore dan Appstore Apple. P-Network kembali menjadi bahan pembicaraan pegiat kripto lantaran logo P-Masuk di deretan aplikasi anggota program Universitas Stanford. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Stanford mencantumkan total 53 unit anggota yang terkenal di dunia. Perusahaan terkenal dunia itu antara lain Amazon, Google, Apple, EBM hingga MetaFacebook. Pisalah satunya, Anda bisa memeriksanya di situs rasmi Stanford University, Personal of Conversation. Tulis akun Twitter TH. P-Network memang tak bisa dipisahkan dari universitas yang banyak menelurkan alumni terbaik di bidang teknologi itu. D.R. Nicholas Kokkalis yang tak lain adalah pendiri P-Network, berupakan doktor dari Universitas Stanford. D.R. Nicholas Kokkalis dikenal sebagai seorang ahli ilmu komputer yang ulet dan pekerja keras. Dia mendalami keahlian dalam perangkat kerah, teori sistem terdistribusi, dan interaksi manusia D. Pendiri lainnya dokter, Cheng Diaufan adalah seorang ilmuwan sosial dengan minat khusus dalam interaksi manusia dan komputer, terutama di bidang komputasi sosial. Keduanya sering bekerja sama dalam berbagai proyek penelitian yang mencakup berbagai aspek teknologi. Mulai dari komputasi sosial, crowd searching, membangun sistem berukuran besar, hingga desain sistem untuk skalabilitas, dan efisiensi komunikasi manusia. Mereka juga telah menulis beberapa makalah ilmiah bersama. Seiring waktu berjalan, minat keduanya dalam dunia kewirausahaan tumbuh dan memuncat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggabungkan semua minat dan keahlian ini dalam satu proyek yang ambisius. Menciptakan kripto yang benar-benar terdesentralisasi dan dapat diakses oleh semua orang tanpa biaya awal yang mahal yakni P-Network. Mari kenali jenis utilitas di kripto P-Network bisa menghasilkan uang. Salah satu proyek kripto terbesar saat ini adalah P-Network, yang dirintis jebolan Stanford University, Nah, konsep utilitas dalam ekosistem P-Network merupakan upaya memanfaatkan koin P dalam aktivitas sehari-hari. Baik itu, dalam bentuk aplikasi, transaksi antar pengguna, situs website, atau toko online. Hal ini bertujuan untuk membangun kegunaannya atau bagi P-Network, dan menghadirkan manfaat yang konkret bagi komunitas P. Merupakan aplikasi atau perangkat lunap yang dibangun di dalam ekosistem P-Network. Aplikasi ini dapat memiliki berbagai fungsi, seperti pembayaran, permainan, alat kewangan, atau layanan lainnya yang dapat digunakan oleh pengguna P untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh mungkin termasuk dampet kripto P-Network, aplikasi permainan yang memanfaatkan P, atau alat kewangan yang memungkinkan konversi P ke mata uang fiat. 2. Pertopir Ini tentang kemampuan pengguna P-Network untuk melakukan transaksi langsung satu sama lain Pertopir atau P2P. Aplikasi bursa koin P-Network heboh di Twitter, pionir bersemangat. Crypto P-Network kembali membuat geger anggotanya yang aktif di situs Metro Block Twitter atau 10 hari ini, Sabtu 16 September 2023. Sebuah tangkapan layar aplikasi bursa Crypto P-Network beredar luas hingga membuat pionir bersemangat. Munculnya bursa P-Coin yang diakses di peramban khusus P-Browser telah memicu kegembiraan di kalangan pionir. Terutama setelah berita tentang roadmap Open MyNet yang disuka bakal diumumkan pada pertengahan Oktober. Menurut informasi yang beredar di komunitas pionir, aplikasi tersebut bernama P-Consensus Exchange, sebuah platform yang beroperasi sebagai pertukaran khusus untuk P telah diluncurkan di dalam P-Browser. Pengguna sekarang dapat membuat akun di platform ini dengan 1 koin P bernilai lebih dari 900 dolar, angka yang tampaknya tinggi pada saat ini. Namun rincian spesifik mengenai roadmap dan tim proyek tersebut belum diungkapkan. Selain itu, aplikasi ini belum diverifikasi secara resmi oleh Core Tempe. Sebagai informasi kehadiran dalam P-Browser tidak menjamin keandalan aplikasi. Seiring dengan perkembangan tersebut, para pionir sangat menantikan informasi lebih lanjut dan pembaruan mengenai perkembangan ini. Jika aplikasi terbaru itu benar dan segera diverifikasi oleh Korten, maka tentu akan mengobati kegundahan para pionir yang telah menambang P. Tetap semangat dan selalu menambang, semoga seluruh pionir Indonesia dan dunia diberikan hasil yang maksimal. Salam Petir, Jader, Jader, Jader. Terima kasih telah menonton!